Intro Tivo Cegelo Rossi Terima kasih telah mampir ke channel kami Dan kembali lagi di MIRZ Point Channel khusus berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Serie A Di edisi 242 ini Kita akan bahas berita seputar Laga Giornata ke-28 Yang akan mempertemukan dua klub yang tengah bersaing Untuk mendapatkan tiket ke zona Liga Champion Fiorentina dan AS Roma Kabar menarik dari Liga Italia Pertan ke-28 Dan kabar menarik lainnya dari AS Roma dan Liga Italia Serie A Fiorentina akan menjadi hujan ketangguhan AS Roma Setelah berhasil menyapu Brighton 4-0 di Liga Eropa Meski Fiorentina juga baru berhasil menang Di Laga Liga Konversi Eropa terakhirnya Penampilan Fiorentina di Liga Italia masih tidak konsisten Tercatat Fiorentina hanya menang dua kali dari tujuh pertandingan terakhir mereka Sebaliknya AS Roma nyaris sapu bersih dengan menang di enam Dari tujuh partai terakhir mereka di Liga Italia Hanya saja dalam dua pertandingan terakhir Penampilan Fiorentina di Stadion Ertemio Franci Roma selalu gagal untuk mendapatkan poin Dan selalu pulang dengan tangan hampa Ini menjadi bukti betapa sulitnya Untuk mencintakan Fiorentina Kalah bermain di kandangnya sendiri Untuk Laga kali ini Di Rossi dapat kembali dipertulai Rikasdorp yang mungkin akan turun Menggantikan Zaget Celek yang akan debik dipersiapkan untuk Liga Eropa Loretto Papodhoisten mungkin akan turun Mengambil spot dari Mancini atau Evandika Dan Anjalino seperti biasa akan menjadi starter di Liga Domestik Dari di tengah Edward Lobovet tanpa siap untuk memberikan slot rotasi Untuk Cristante ataupun Paredes Dengan Zalewski tampil bersama Lukaku Dan Dybala untuk membentuk lini serang AS Roma Sementara itu pemain belakang Chris Molling Akan absen di laga ini karena cedera yang ia derita Eks pelatih Fiorentina yang pernah melatih De Rossi di timnas Cesare Prandelli turut memuji kecemerlangan De Rossi Kalau melatih AS Roma Prandelli melihat De Rossi sebagai pemain yang cermat Dan rajin bertanya akan hal teknis dan taktis Selama menjadi pemain Ia juga memuji bagaimana De Rossi memuji karakteristik Setiap pemain AS Roma dengan cara yang tepat Mantan pelatih AS Roma Josie Mourinho bercerita tentang karirnya di AS Roma Secara singkat ia menyatakan bahwa karirnya sangat fantastis Kalau berada di ibu kota Karena ia berhasil membuat AS Roma masuk ke dua final Secara beruntung di kompetisi Eropa Hal yang tidak pernah terjadi di kota Roma sebelumnya Divosi kabarnya disini kita tutup dengan kabar di Brighton Yang meminta UEFA melakukan investigasi terhadap beberapa peristiwa Kalah Brighton bertanda ke kota Roma Mulai dari insiden menusukan Pelemparan barang berbahaya ke dalam lapangan Gaster tidak senonoh Dan yang paling krusial adalah goal Mancini Yang dirasa tidak sah karena Mancini sudah berada dalam posisi offside Divosi Gero Si Sekian berita untuk edisi kali ini Komen untuk berikan pendapatan Tentang laga Fiorentina vs AS Roma Dan komentar juga untuk Jose atas karirnya di AS Roma Dan jangan lupa subscribe Untuk dapatkan berita AS Roma dan Liga Italia Serial lainnya Forza Roma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!